KPK masih memeriksa eks-penjabat Eselon 3 di Dijen Pajak, Rafael Alun Dresambodo yang juga merupakan ayah dari Mario Dandi Satrio. KPK tidak hanya mengklarifikasi kepemilikan harta Rafael, tetapi juga asal dari hartanya yang mencapai 56 miliar rupiah. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Marcelina Tumundo, langsung dari gedung KPK Jakarta. Marcelina, selamat sore. Bisa Anda jelaskan seperti apa hasil pemeriksaan Rafael Alun pada hari ini? Apakah KPK menemukan adanya kejanggalan dari LHKPN Rafael Alun? Afi, terkait pemeriksaan Rafael Alun hari ini, KPK mengatakan bahwa ini barulah pemeriksaan pertama dan belum sampai kepada kesimpulan akhir soal penemuan kejanggalan-kejanggalan atau bahkan terkait dengan dugaan adanya TPPU. Ya, sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak PPATK soal sejumlah transaksi yang mencurigakan. Kedepannya masih ada langkah-langkah verifikasi yang akan dilakukan oleh KPK terhadap Rafael Alun. Dan untuk hari ini sebetulnya apa yang diverifikasi dari Rafael Alun adalah soal harta kekayaannya dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Sementara sebelum tahun 2019 ini juga sudah dilakukan langkah verifikasi terhadap Rafael Alun oleh KPK yang mendalami harta kekayaannya dari periode tahun 2015 sampai tahun 2018. Nah, soal penemuan atau menjawab sejumlah kejanggalan yang baru-baru ini ditemukan oleh publik, terutama soal kepemilikan kendaraan mewah misalnya mobil Rubicon atau motor Harley Davidson, tadi sudah diklarifikasi oleh pihak KPK bahwa untuk mobil Rubicon yang kerap kali dipamerkan oleh putranya, Mario Dandi Satrio, ini adalah atas nama saudara dari Rafael Alun. Sehingga itulah mengapa mobil Rubicon itu tidak masuk dalam daftar harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN Rafael Alun. Kemudian juga ada motor Harley Davidson yang kemudian ini sudah diklarifikasi. Karena memang motor tersebut tidak ada nomor polisi, ya maka KPK masih perlu untuk berkoordinasi dengan instansi terkait misalnya oleh pihak dealer ataupun oleh pihak samsat untuk mendalami asal dan juga tahun keluarnya dari motor mewah tersebut. Ada pun alasan sebetulnya mengapa KPK kemudian melakukan verifikasi secara langsung kepada pihak Rafael Alun. Setidaknya ada dua alasan yang mendasarinya. Yang pertama ini adalah karena pihak KPK menemukan adanya laporan transaksi yang mencurigakan seperti yang ditemukan oleh pihak PPATK. Tepatnya adalah transaksi mencurigakan ataupun laporan dari PPATK ini dari tahun 2003. Kemudian alasan kedua adalah karena adanya dugaan sejumlah aset milik Rafael Alun yang tidak dilaporkan. Misalnya tadi soal kendaraan-kendaraan mewah yang akhirnya pada hari ini juga sudah terjawab. Tetapi ini belum sampai kepada akhir dari tahapan pemeriksaan karena nantinya pihak KPK juga akan berkoordinasi dengan pihak inspektorat jenderal kementerian keuangan atau irjen kementerian keuangan untuk lebih dalamnya mendalami dari mana asal harta-harta yang dimiliki oleh Rafael Alun ini. Kalau soal kepemilikan bisa jadi ini sudah terverifikasi seluruhnya atau benar bahwa Rafael Alun memiliki harta yang dilaporkan di LHKPN tidak hanya kendaraan mewah tapi juga dalam bentuk tanah atau kemudian rumah mewah seperti di Minahasa Utara dan juga Yogyakarta. Tapi kemudian yang didalami lebih jauh oleh KPK adalah dari mana ia mendapatkan misalnya adalah uang atau kemudian kemampuan untuk bisa membeli atau memiliki harta-harta yang berjumlah total 56,1 miliar rupiah tersebut. Nantinya kita masih akan nantikan karena saat ini Rafael Alun meskipun sudah selesai diperiksa tapi ia belum nampak keluar dari gedung KPK. Kita akan coba tanyakan apa tanggapan dari Rafael Alun setelah ia menjalani pemeriksaan sebagai wajib lapor di KPK. Afi. Ya sambil nantikan nanti statement dari Rafael Alun usai pemeriksaan hari ini. Namun Marcelina apakah dari pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini mungkinkah KPK akan mengembangkan pemeriksaan ke pejabat-pejabat lain yang juga tengah menjadi sorotan terutama soal gaya hidup mewah mereka? Sangat mungkin Afi bahkan sudah dipastikan tadi oleh Deputi Penjegahan KPK Pahala Nainggolan bahwa esok hari KPK salah satunya akan mengeluarkan surat dimulainya pemeriksaan terutama ini adalah kepada Kepala Kantor Beacukai Yogyakarta yang baru-baru ini juga ramai menjadi perbincangan publik atau sempat viral karena ia juga diketahui kerap kali memamerkan gaya hidup mewah. Tadi disampaikan oleh Pak Hala Nainggolan bahwa untuk laporan tersebut ini sudah diterima oleh pihak KPK dan nantinya akan dikeluarkan surat tugas pemeriksaan tepatnya adalah esok hari. Tapi untuk kapan tanggal pemeriksaannya ini masih dikantongi oleh pihak KPK atau masih akan melihat bagaimana jadwal-jadwal selanjutnya. Selain kepada pejabat Beacukai Yogyakarta tadi juga sempat ditanyakan kepada KPK bagaimana dengan adanya temuan misalnya sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan yang kerap nampak memiliki komunitas kendaraan mewah atau komunitas motor Harley Davidson misalnya. Itu juga yang saat ini sudah menjadi perhatian dari pihak KPK bahkan KPK mengatakan sudah memiliki nama-nama dari setiap pejabat yang diduga atau yang memang tercatat memiliki harta berupa kendaraan mewah tersebut. Tapi tidak serta-merta dilakukan pemeriksaan secara langsung oleh pihak KPK untuk nama-nama pejabat yang kerap kali memamerkan gaya hidup mewah ini akan dilaporkan ke instansi terkait. Misalnya untuk para pejabat yang memiliki atau tergabung dalam komunitas Harley Davidson ini nama-namanya akan diserahkan kepada pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Itu baru salah satu contoh yang tadi disampaikan oleh pihak KPK dalam konferensi pers pada sore hari ini. Untuk kedepannya kita masih akan nantikan terkait dengan bagaimana sikap tegas dari KPK tidak hanya melakukan proses penindakan saja tetapi tentunya adalah proses ataupun langkah pencegahan terhadap pemberantasan korupsi. Afi. Ya, Marcia, menarik kita nantikan bagaimana nanti pengembangan yang akan dilakukan oleh KPK. Terima kasih atas informasinya dari Gedung KPK Jakarta.